Walaupun kita beruzlah, tapi hendaknya jangan meninggalkan jamaah, sembah yang jumat, sembah yang berjamaah, menghadiri pengajian-pengajian agama, tetap hadir, tetap ikut, walaupun sesudah itu kita uzlah daripada masyarakat. Walaupun kita beruzlah, tapi kita beruzlah, tapi kita beruzlah. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Alaykum biljama'ah Fa'inna yadallahi ta'ala ala aljama'ah Wa'inna shaytana d'ibu l'insan Ya'khudu shadata wal nahiyata wal qasiyata wal fadata Artinya Rasulullah bersabda Tetaplah kalian dengan jama'ah Artinya dengan berkumpul dengan orang banyak Karena pertolongan Allah itu selalu terulur kepada jama'ah Dan shaytuan adalah serigalanya manusia Seperti serigala terhadap kambing Ia serigala tadi akan memangsa kambing Atau manusia yang memencilkan diri Dan jauh dari teman-temannya Rasulullah SAW juga bersabda Artinya sungguh syaitan itu Selalu mendampingi orang yang sendirian Dan ia lebih jauh dari dua orang Nah hadis-hadis seperti ini Sekilas bertentangan Dengan hadis yang Menyuruh Uzlah Memencilkan diri Di satu sisi ada hadis nabi yang Memerintahkan agar kita beruzlah Berasing Meninggalkan masyarakat Satu sisi ada hadis yang menyatakan bahwa Menyendiri itu adalah Jauh daripada pertolongan Allah Dan dekat Dengan syaitan Nah jadi seolah-olah Hadis ini bertentangan Nah Imam Ghazali menjelaskan Maka ketahuilah bahwa Hadis-hadis semacam ini memang ada Tetapi di samping itu juga Ada hadis seperti Artinya Tetap tinggallah di rumahmu Dan hendaklah engkau semata-mata Mengurus dirimu Serta tinggalkanlah Urusan umum Nah hadis ini Memerintahkan Uzlah Dan memencilkan diri Pada zaman Yang jelik Sedangkan hadis yang sebelum ini Pahamannya adalah Menyuruh kita Bergaul dengan masyarakat Namun tidak mungkin Sabda Nabi Saling bertentangan Ada mungkin Sabda Nabi itu Saling berlawanan Satu sisi Menyuruh uzlah Satu sisi Menyuruh Bermasyarakat Bertentangan Sedangkan Sabda Nabi Kadang mungkin Bertentangan demikian Namun tidak mungkin Sabda Nabi Saling bertentangan Karena itu Kita harus Menggabungkan Dua hadis tersebut Dengan daya dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita cari jalannya Bagaimana Agar hadis-hadis Nabi itu Satu Pahamannya Bagaimana Hadis Nabi itu Kada bertulak belakang Dengan hadis yang lainnya Nah kita cari jalannya Untuk menggabungkan Agar hadis itu Satu tujuan Imam Ghazali berkata Aku berpendapat Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Alaikum biljamaah Sabda Nabi yang menjelaskan bahwa Tetaplah kamu dengan jamaah Tetaplah kamu di tengah-tengah umat Tetaplah kamu di tengah-tengah masyarakat Nah hadis Nabi yang itu Mengandung tiga kemungkinan Yang pertama Boleh jadi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memaksudkan Menghendaki Kumpul Bergabung Bergaul Dalam masalah Agama dan hukum Barangkali yang dimaksud Nabi bergaul Berkumpul masyarakat itu Dalam masalah hukum Masalah agama Karena umat islam ini Tidak bakal berkumpul Pada kesesatan Jadi jangan Menyimpang Menyimpang dari Ijmah dan hukum yang berbeda Dengan yang diberlakukan Oleh sebagian besar ulama Serta keluar dari jamaah ulama Adalah batil Dan sesat Ini maksudnya itu Kemungkinan Ujar Imam Ghazali Ujar Nabi Hendaklah engkau tetap Di dalam jamaah Di dalam masyarakat Di tengah umat Maksudnya itu Kita mencari Masalah Hukum agama itu Hendaknya kita cari Pendapat yang terbanyak Daripada ulama Misalnya Sesuatu kasus Mayoritas ulama Mengatakan itu haram Ada segelintir ulama Yang mengatakan itu boleh Nah Hendaknya kita umpat Kepada pendapat yang Mayoritas ulama itu Karena disitu Pertolongan Allah Yang terbanyak Daripada pendapat ulama Jangan kita umpati pendapat Yang Hanya segelintir ulama Yang mengatakan demikian Nah mungkin itu Yang dimaksud dengan Nabi Tetaplah kamu Pada jamaah Artinya Kemungkinan Menjadi Imam Ghazali Dimaksud dengan itu Adalah Hukum agama Kita ambil contoh Dalam masalah Riba Bunga bank Bank itu kita Bebunga Nah bunga bank Bunga bank ini Mayoritas ulama Seluruh dunia Mengatakan Riba Arab Baik itu dari Gulungan sunni Baik itu dari Gulungan si'i Mayoritas ulama Umat islam Mengatakan bahwa Bunga bank itu Adalah Riba Dan hukumnya Haram Ingat ini jamaah Mayoritas itu jamaah Ada segelintir Ulama Yang mengatakan bahwa Bunga bank itu Kada haram Segelintir sedikit Ada ulama Mengatakan bahwa Bunga bank itu Kada haram Nah Rasulullah Mengatakan bahwa Dalam hal yang demikian Itu Ikutilah Jamaah Kelumpuk yang Mayoritas Jangan kita Umper kelumpuk Yang segelintir Ulama Tadi Karena ini Didampingi oleh Saitan Sedangkan Kelumpuk yang Terbanyak Tadi itu Merupakan Yadullah Disitu Pertolongan Allah Nah itu Kemungkinan Yang dimaksud Dengan Nabi Dengan Sabda Nabi Jangan Tinggalkan Masyarakat Jangan Tinggalkan Jamaah Dalam Masalah Masalah Agama Seperti Tadi Contohnya Nah kemungkinannya Itu Supaya Dua hadis Itu Jangan Bertentangan Lalu Dipaham Dengan Demikian Yang kedua Kemungkinan Maksud Hadis Nabi Yang mengatakan Alaikum Biljamaah Tetaplah Kamu Dengan Jamaah Adalah Supaya Kalian Tidak Terputus Dari Jamaah Orang Banyak Di Waktu Jumat Jamaah Jamaah Salat Dan Sebagainya Sebab Dalam Hal-hal Ini Terkandung Kekuatan Agama Kesempurnaan Islam Serta Membuat Kasih Gelisah Membuat Gelisah Orang Kapir Dan Menyelewing Dari Kebenaran Jamaah Jamaah Semacam Ini Tidak Sunyi Dari Berkah Dan Perhatian Allah Tahala Dengan Rahmat Karena Itu Aku Ibn Ghazalim Berpendapat Orang Yang Memencilkan Diri Dari Masyarakat Itu Seharusnya Juga Ikut Bersama Sama Dengan Masyarakat Dalam Kumpulan Umum Untuk Melakukan Kebaikan Dan Hendaklah Menjauhi Mereka Dalam Bergaul Rapat Dan Berebut Apa Saja Karena Bisa Menimbulkan Cacat Cacat Yang Merusak Agama Nah Kemungkinan Kedua Maksud Nabi Yang Mengatakan Tetaplah Kamu Dengan Jamaah Itu Adalah Bahwa Walaupun Kita Beruzlah Tapi Hendaknya Jangan Meninggalkan Jamaah Sombayang Jumat Sombayang Berjamaah Menghadiri Pengajian Pengajian Agama Nah Tetap Hadir Tetap Ikut Walaupun Sesudah Itu Kita Uzlah Daripada Masyarakat Karena Salat Jumat Salat Jamaah Itu Merupakan Kekuatan Agama Siar Islam Yang Membuat Gelisah Orang-orang Yang Kapir Yang Menyeleweng Dari Kebenaran Yang Ketiga Kemungkinannya Boleh Jadi Sabda Rasulullah Itu Yang Mengatakan Tetaplah Kamu Di Masyarakat Tadi Mengenai Zaman Selamat Zaman Selain Zaman Fitnah Hadis Nabi Yang Mengatakan Kamu Jangan Tinggalkan Masyarakat Jangan Tinggalkan Umat Itu Hadis Untuk Orang-orang Yang Hidup Di Masa Yang Aman Di Masa Yang Selamat Dari Fitnah Mengenai Zaman Selain Zaman Fitnah Bagi Orang Yang Lemah Agamanya Sedangkan Orang Yang Waspada Dan Kuat Dalam Masalah Agama Allah Apabila Menemukan Aman Fitnah Yang Telah Diperingatkan Rasulullah Kepada Umat Dan Memerintahkan Mereka Uzlah Di Zaman Itu Maka Uzlah Adalah Lebih Utama Karena Bercampur Galau Dengan Masyarakat Bisa Menimbulkan Kerusakan Agama Dan Marah Bahaya Jadi Kemungkinan Yang Ketiga Hadis Nabi Yang Menyuruh Kita Tetap Di Kampung Di Masyarakat Itu Apabila Masyarakatnya Masih Baik Masyarakatnya Masih Jauh Daripada Fitnah Daripada Maksiat Maksiat Tetapi Sayugiyahnya Bagi Orang Semacam Ini Juga Jangan Sampai Tidak Ikut Datang Pada Kumpulan Kumpulan Islam Dan Kebaikan Kebaikan Umum Jika Ia Ingin Memencilkan Diri Dari Masyarakat Sama Sekali Hendaklah Menetap Di Puncak Gunung Atau Di Tengah Padang Luas Yang Jauh Dari Keramaian Kalau Memang Ia Berpendapat Bahwa Demikian Itu Baik Bagi Agamanya Nah Jadi Hadis Nabi Hadis Nabi Tadi Sebenarnya Kada Bertentangan Hadis Nabi Yang Mengatakan Tinggalkan Masyarakat Jangan Urusi Lagi Mereka Urusilah Diri Kamu Aja Urusi Diri Ikam Seorang Yejir Nabi Itu Hadis Pemerintahkan Kita Uzlah Ada Hadis Yang Mengatakan Jangan Tinggalkan Umat Jangan Tinggalkan Masyarakat Nah Itu Hadis Itu Kada Bertentangan Sesuai Dengan Keadaannya Masing Masing Hadis Yang Menyuruh Kita Uzlah Kalau Zaman Sudah Kada Kaudit Atur Umat Sudah Kembali Kepada Agama Umat Sudah Jauh Daripada Agama Itu Masa Kita Disuruh Uzlah Adapun Kita Disuruh Jangan Meninggalkan Jamaah Itu Kalau Masyarakatnya Masih Baik Masyarakatnya Masih Memerlukan Agama Masih Perdulih Dengan Hukum Hukum Allah Nah Saat Itu Jangan Kita Meninggalkan Kita Mesti Tetap Dengan Jamaah Pendapatku Imam Ghazali Mengatakan Mengenai Orang Semacam Ini Dimanapun Ia Berada Pasti Diberi Kemungkinan Oleh Allah Azza Wajal Untuk Menghadiri Jamaah Jamaah Salat Jumatan Dan Semua Kumpulan Islam Jadi Sebaiknya Ia Mendatangi Kumpulan Itu Supaya Tidak Kehilangan Bagian Dari Allah Terhadap Kumpulan Itu Sebab Jamaah Jamaah Muslimin Itu Mempunyai Kedudukan Tersendiri Di Sisi Allah Ta'ala Meskipun Para Muslimin Itu Telah Berubah Dan Rusak Agamanya Artinya Walaupun Orang Muslim Sudah Rusak Agamanya Jauh Daripada Agamanya Tetapi Kita Masih Dituntut Untuk Ikut Sembayang Jumat Sembayang Berjamaah Dan Kumpulan Kumpulan Kebaikan Kecuali Kita Hidup Di Tengah Tengah Hutan Belentara Nah Itu Sudah Dituntut Lagi Kalau kita Masih hidup Di kampung Masih hidup Di masyarakat Walaupun Umat Sudah Rusak Tetap Kita Masih Dituntut Untuk Menghadiri Jumat Menghadiri Jamaah Dan Seumpamanya Demikian Yang Aku Dengar Dari Keadaan Para Wali Abdal Demikian Yang Aku Dengar Dari Imam Ghazali Dari Keadaan Para Wali Abdal Mereka Wali Abdal Itu Hadir Pada Kumpulan Kumpulan Islam Dimana Saja Kalau Kita Berkumpulan Ini Ada Hadir Wali Abdal Nah Kita Hadir Bergabung Dengan Mereka Itu Kita Dapat Berkahnya Kita Dapat Doanya Kalau Kita Menyendiri Di rumah Begana Kita Ada Dapat Berkahnya Kehadiran Wali Wali Abdal Itu Mereka Wali Abdal Tadi Hadir Pada Kumpulan Kumpulan Islam Dimana Saja Sama Yang Berjamaah Jumatan Pengajian Sifatnya Islam Disitu Ada Hadir Wali Abdal Mereka Berjalan Kemana Saja Sekehendak Mereka Orang Wali Abdal Berjalan Kemana Haja Khawa Dan Bumi Ini Bagi Mereka Hanyalah Selangkah Ini Hana Kamakah Ditik Sampai Di Maka Hana Kemana Sampai Disitu Jadi Orang Wali Abdal Itu Dimanapun Ada Kumpulan Kumpulan Kebaikan Mereka Hadir Dan Kehadiran Mereka Dalam Kumpulan Itu Membuat Kebaikan Kepada Manusia Manusia Lainnya Dimanapun Di Hadis Hadis Disebutkan Bahwa Bunyi Itu Dapat Terlipat Bagi Mereka 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 Saling Memberi Penghormatan Mereka Dikaruniai Bermacam Kebajikan Dan Kemuliaan Sungguh Mereka Adalah Orang-orang Yang Beruntung Jadi Kalau Kita Menyendiri Di rumah Kadahadir Jumat Kadahadir Jamaah Kadahadir Kepengajian Kumpulan-kumpulan Orang Baik Kita Kehilangan Berkah Bergabung Dengan Wali-wali Abdal Mudah-mudahan Allah Berkenan Membaguskan Kesabaran Orang Yang Lalai Dari Memandang Keselamatan Dirinya Mudah-mudahan Allah Berkenan Menolong Orang Yang Belum Bisa Mencapai Maksud Seperti Kita Ini Sungguh Aku Merasa Sangat Sesuai Dengan Bunyi Baik Baik Si'ir Berikut Zafar Al-Talibun Wattasal Al-Wasslu Wabazal Ahbab Bil-Ahbabi Wabakina Muzabzabina Hayara Bain Had Al-Wisali Wal-Ijtina B Mertaj Al-Qurba Bil-Ibadi Wahada Napsu Hal Al-Muhali Lil-Al-Babi Faskina Minka Sharbatan Tudhib Al-Ghamma Watahdi Ilha Tarik Al-Sawabi Ya Tabib Al-Sikami Ya Murhim Al-Jurhi Wa Ya Munkizi Min Al-Ausabi Lastu Agri Bima Udawi Sikami Al-Bimaga Abu Zuh Ya Mal Hisabi Artinya Para Orang yang Mencari Cari Maksudnya Orang-orang Yang Menuntut Telah Berhasil Menemukan Apa Yang Dicari Dan Orang-orang Yang Mencintai Telah Dapat Meraih Apa Yang Dicintainya Dan Tetaplah Aku Mundar Mandir Dengan Bingung Antara Batas Usul Sampai Kepada Allah Dan Jauh Darinya Artinya Aku Tetap Mundar Mandir Aku Tetap Bingung Antara Sampai Kepada Allah Dan Jauh Darinya Kadang-kadang Artinya Aku Ini Masih Taat Kepada Allah Tapi Di Waktu Yang Lain Aku Masih Maksiat Kepada Allah Tidak Seperti Mereka Yang Selalu Istiqamah Yang Selalu Muazzabah Dalam Taat Kepada Allah Sedangkan Aku Masih Mundar Mandir Hari Ini Taat Kepada Allah Esok Ada Taat Kepada Allah Jam Ini Aku Berbuat Ibadah Jam Berikutnya Aku Berbuat Maksiat Aku Ingin Dekat Kepada Allah Aku Ingin Dekat Kepada Allah Dengan Perantaraan Perkara Yang Menjauhkan Diriku Darinya Inilah Suatu Keadaan Yang Mustahil Menurut Orang Yang Berakal Aku Ingin Dekat Kepada Allah Tapi Aku Masih Melakukan Hal Hal Yang Membuat Jauh Dari Allah Aku Ingin Dicintai Allah Tapi Diriku Masih Suka Memperbuat Hal Hal Yang Membuat Benci Allah Ta'ala Nah Itu Keadaan Yang Mustahil Aku Ingin Dekat Kepada Allah Dengan Perantaraan Perkara Yang Menjauhkan Diriku Darinya Hendak Dikasihi Tuhan Tapi Kalakuan Masih Kalakuan Yang Dibenci Allah Inilah Suatu Keadaan Yang Mustahil Menurut Orang Yang Berakal Ya Allah Semoga Berkenan Langkau Memberikan Minuman Seteguk Yang Bisa Menghilangkan Kesusahan Dan Menunjuki Jalan Yang Benar Wahai Zat Yang Mengubati Penyakit Wahai Zat Yang Menyembuhkan Luka Wahai Zat Yang Menyelamatkanku Dari Penyakit Penyakit Yang Terus Menerus Aku Tidak Tahu Dengan Apa Aku Mengubati Penyakitku Atau Dengan Apa Aku Meraih Keberuntungan Nanti Pada Hari Hisab Pemeriksaan Amal Penyakit Itu Atau Dengan Apa Aku Bisa Beruntung Pada Hari Kiamat Nanti Nah Pada Hari Kiamat Itu Kita Kali Bisa Mengetahui Apa Yang Menjadi Keberuntungan Kita Dari Sekian Banyak Ibadah Yang Kita Lakukan Kita Kada Tahu Ibadah Mana Yang Membanggakan Kita Pada Hari Kiamat Itu Imam Ja'far As-Sadiq Mengatakan Jangan Sekali Kali Engkau Menganggap Inting Satu Ibadah Jangan Sekali Kali Engkau Menganggap Rimih Satu Ibadah Satu Taat Karena Itu Adalah Keridaan Allah Dan Seseorang Di akhirat Nanti Kada Tahu Ibadah Mana Yang Menyelamatkan Kita Sambah Yang Lima Waktu Belum Tahu Apakah Itu Bisa Menyelamatkan Kita Kuasa Bulan Ramadhan Kada Tahu Tetapi Umumnya Dalam Kisah Kisah Cerita Cerita Riwayat Riwayat Dari Nabi Sangat Banyak Manusia Itu Diselamatkan Di akhirat Itu Dengan Hal-hal Yang Inya Kada Memperhitungkan Di dalam Dunia Bahwa Itu Yang Menyelamatkan Inya Usah Kali Di akhirat Ibadah Ini Menyelamatkan Kita Padahal Dalam Dunia Ibadah Itu Kada Kita Perhitungkan Kita Menyangka Kita Membuca Quran Itu Menyelamatkan Kita Kita Menyangka Kita Memberi Salawat Itu Menyang Menyelamatkan Kita Menyangka Dengan dunia Bahwa Ibadah Kita Menyelamatkan Kita Karena Kita Suka Puasa Senayan Kamis Menyelamatkan Kita Sangkaan Kita Tapi Ternyata Di akhirat Di akhirat Ibadah Ibadah Lain Halus Nilainya Kita Anggap Dalam Dunia Itu Menyelamatkan Di akhirat Contohnya Kayak Kisah Seseorang Mempunyai Amal Kebaikan Banyak Punya Dusa Sedikit Amal Kebaikan Tapi Di dalam Dunia Orang Ini Berbuat Sesuatu Yang Istimewa Menurut Kita Walaupun Menurut Orangnya Itu Belum Tentu Dianggap Satu Ibadah Orang Ini Pekerjaannya Berdagang Di dalam Dagang Itu Ini Berperilaku Baik Jujur Mengutangi Orang Sebulan Timpunya Kalau Orang Kada Bayar Sebulan Diberinya Waktu Lagi Jadi Orang Belum Kawa Bayar Diberinya Waktu Lagi Ada Orang Miskin Mengutang Melawan Ini Kada Kawa Bayar Diberi Akannya Nah Sekalanya Di akhirat Praktik Praktik Seperti itu Menyelamatkannya Daripada Azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Imam Junaid Al-Baghdadi Mengatakan Ujir Siddin Bahwa Di antara Murid-murid Beliau Ada Yang Dimimpikan Dengan Beliau Bertakun Nengapa Ibadah Pian Neng Menyelamatkan Di akhirat Itu Ternyata Ujir Junaid Al-Baghdadi Hanya Dua Rakaat Kecil Dua Rakaat Neng Sedikit Neng Kukerjakan Di Malam Hari Itulah Ternyata Ibadah Yang Menyelamatkanku Nah Jadi Ibadah Neng Banyak Banyak Neng Diperbuat Siddin Ternyata Habis Bayar Itu Bayar Ini Bayar Macam Macam Neng Menyelamatkan Ternyata Dua Rakaat Neng Aku Sembahyankan Di Tengah Malam Hanya Itu Yang Bisa Menyelamatkan Kita Nah Jadi Jangan Anggap Inting Sekecil Apapun Taat Itu Seperti Kisah Seorang Pelacur Pelacur Gawiannya Maksiat Suatu Hari Melihat Ada Anjing Kehausan Anjing Kehausan Di Muka Sumur Sumur Benyunya Ada Cuma Jauh Kadang Kau Ambil Ini Anjing Benyunya Jauh Di Desar Sumur Nah Dicari Akannya Cici Book Oleh Pelacur Tadi Diambil Banyu Diminuminya Anjing Tadi Akhirnya Ampi Haus Nah Ternyata Perbuatan Pelacur Ini Sangat Diharjai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Di Akhirat Pelacur Masuk Surga Kenapa Karena Perbuatannya Menyelamatkan Nyawa Si Anjing Daripada Kehausan Nah Itu Sekilas Remeh Inteng Kalau Dihar Artinya Tapi Nilainya Sangat Besar Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Orang Yang Di Akhirat Nanti Diselamatkan Oleh Karena Namanya Orang Habis Sudah Amal Kebaikan Habis Macam Macam Cuma Namanya Muhammad Orang Ini Nih 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 Muhammad Sama Nama Kekasih Kok Selamat Masuk Surga Namanya Yang Menyelamatkan Ini Daripada Api Neraka Karena Namanya Sama Dengan Nama Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Di akhirat Orang Orang Habis Amal Kebaikannya Diselamatkan Apa Karena Orang Ini Pernah Mencintai Menyukai Orang Yang Disukai Oleh Allah Subhanahu Dalam Hatinya Pernah Ada Mencintai Kekasih Allah Dalam Hatinya Ada Pernah Menyayangi Orang Yang Disayangi Allah Amal Ibadah Lain Habis Tuta Sudah Tinggal Lagi Satu Itu Yang Menyelamatkannya Di akhirat Nah Ini Jersair Ini Lastu Adrib Bima Udawi Siqami Au Bima Zah Apuzu Yawmal Hisab Aku Tidak Tahu Dengan Apa Aku Meraih Keberuntunganku Nanti Pada Hari Hisab Pemeriksaan Amal Dan Kebanyakannya Amal Amal Yang Menyelamatkan Kita Di akhirat Itu Daripada Azab Allah Ternyata Amal Amal Yang Sebelumnya Kita Kada Memperhitungkan Kita Sudah Lupa Amal Itu Kita Ingat Sambah Yang Tanah Malam Kita Ingat Menghatamkan Quran Sekali Seminggu Kita Ingat Memberi Makan Uang Sekali Seminggu Kita Ingat Puasa Tiap Hari Kita Anggap Itu Yang Bakalan Menyelamatkan Kita Ternyata Itu Habis Ada Amal Amal Halus Yang Kita Anggap Inting Yang Menyelamatkan Kita Di akhirat Nah Kiranya Sampai Disini Aku Menerangkan Tentang Pergaulan Dengan Dan Kita Kembali Kepada Maksud Yaitu Masalah Uzla Nah Selanjutnya Bagian Yang Kedua Daripada Kitab Minhajul Abidin Ini Al-Fatiha Assalamuala Assalamuala Al-Fatiha Tentang Tentang